Kepindix pamer aksi di timnas Indonesia, begini respon tak biasa pelatih Jepang. Pernyataan di luar dugaan striker Jepang jelang duel dengan Kelvin Perdong di GBK. Justin Habner akui sudah kantongi karakter permainan sekuat Samurai Biru. J.I.J.s resmi ditunjuk sebagai kapten saat hadapi Jepang dan Arab Saudi. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kepindix pamer aksi di timnas Indonesia, begini respon tak biasa pelatih Jepang. Jepang itu, Sumarji mendapatkan hukuman dari FIFA. Hukuman itu karena sikap Sumarji saat mendampingi timnas Indonesia melawan Bahrain. Sumarji dihukum larangan tidak boleh mendampingi timnas Indonesia selama 4 pertahanan ke depan. Selain itu, Sumarji juga harus membayar denda sebesar 90 juta. Sumarji dihukum karena dinilai mengatakan kalimat kasar ke perangkat pertandingan. Ia pun tidak terima dengan tuduhan tersebut. Hingga akhirnya, Sumarji melakukan banding kepada FIFA dan bandingnya diterima oleh FIFA. Ya, saya dan Kim Jong-jin terkena hukuman 4 pertandingan dari FIFA, tapi saya banding. Saya merasa tidak melontarkan kata-kata yang dalam tanda kutip menyinggung perasaan atau keras. Saya hanya bertanya mengapa waktu sudah selesai tapi pertandingan terus berlanjut. Saya jelaskan saat saya banding dan lampirkan juga rekaman video dari menit ke-96 ke-99. Saya bersyukur banding diterima, jadi saya hanya dikasih satu sanksi dan itu sudah dijalani lawan Cina. Jadi, saya bisa dampingi timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Jelas Sumarji. Ya, pemain baru timnas Indonesia, Kevin Dix, berpeluang menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat menjamu Jepang di GBK. Pemain FC Copenhagen ini telah disumpah sebagai warga negara Indonesia dan dia berpeluang diturunkan langsung saat Indonesia menjamu Jepang. Kehadiran Kevin Dix juga disambut antusias oleh publik tanah air, apalagi pada pipa MSD kali ini timnas Indonesia kehilangan Max Silgers. Kevin Dix diperkirakan akan langsung mengisi posisi yang ditinggalkan Max Silgers. Back 28 tahun itu, siap menyambut tantangan tersebut dan mendengar gemuruh para pendukung timnas Indonesia untuk pertama kalinya. Kevin Dix sendiri sudah memamerkan skill Eropanya di latihan perdana bersama timnas Indonesia. Meski baru datang, dia sangat antusias demi langsung memikat hati Sintayong. Di sisi lain, pelatih timnas Jepang Hajime Moriasu juga memantau perkembangan pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia, termasuk Kevin Dix. Moriasu menyatakan bahwa pemantauan tidak hanya terbatas pada 27 pemain yang telah dipanggil ke sekuat Garuda, tetapi juga mencakup pemain lain yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Perhatian khusus Moriasu terhadap strategi timnas Indonesia yang semakin memperkuat diri. Dengan kehadiran pemain-pemain perdara Indonesia yang berkarir di luar negeri. Menurutnya, langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam meningkatkan daya saing di kancah internasional. Indonesia adalah negara dengan budaya sepak bola yang menggebu-gebu. Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat tim, mereka telah menaturasasi pemain yang mempunyai garis keturunan Indonesia dan berjuang untuk Indonesia. Ujar Moriasu Di atas kertas, Jepang memang lebih unggul, tapi Haji Memoriasu rupanya tidak mau memandang Indonesia sebelah mata. Apalagi dia tahu bahwa kandang sekuat Garuda begitu mengerikan dengan dukungan supporter tim merah putih yang luar biasa. Mengetahui hal tersebut, Haji Memoriasu menegaskan bahwa ia tengah mempersiapkan mental para pasukannya. Indonesia memiliki pendukung yang bersemangat yang akan memberi mereka dorongan besar, jadi kami akan siap secara mental untuk kemungkinan mereka bermain lebih agresif. Melihat peringkat FIFA, banyak orang mungkin berpikir bahwa Jepang memiliki keuntungan yang sangat besar, tetapi kami memprediksi pertandingan yang sulit di kandang lawan. Jelas Haji Memoriasu Pemain Jepang, Koki Ogawa mengaku sudah tidak sabar untuk duel melawan timnas Indonesia di SUGBK. Ya, Koki Ogawa berpotensi jadi starter ketika Samurai Biru bertandang ke markas timnas Indonesia, sebab striker utama Jepang yakni Ayase Weda mengalami cedera. Pemain 27 tahun ini bukan sosok asing bagi pemain timnas Indonesia yakni Kelvin Ferdong, sebab ia adalah rekan setim di NEC Nizmeigen. Maka dari itu Ogawa sudah tidak sabar menghadapi Kelvin Ferdong yang akan berseragam tim merah putih, bahkan ia berkelakar akan menendang pemain keturunan Aceh tersebut. Saya menantikan untuk bermain melawan Ferdong, karena sekarang kami berada di tim yang sama. Mungkin dia akan bermain sebagai back tengah dan saya sebagai penyerang, saya akan menendangnya di pertandingan nanti, ujar Koki Ogawa sambil tertawa. Lebih lanjut, Ogawa memprediksi bahwa Jepang tidak akan mudah untuk mengalahkan timnas Indonesia yang kini sedang berkembang. Pemain kelahiran Kanagawa ini mengatakan bahwa sekuat Garuda memiliki komposisi pemain yang bagus. Ya, tidak akan mudah bagi kami untuk mengalahkan mereka. Indonesia juga punya pemain bagus yang bermain di area divisi, Jadi, saya menantikan bermain melawannya, jelas Koki Ogawa. Back Team Nasi Indonesia Justin Habner baru-baru ini mengakui dia sudah mengetahui karakter permainan Jepang. Dia siap memanfaatkan pengetahuan dan segala cara untuk menghadapi Jepang di laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, Justin Habner sudah mengetahui karakter permainan Jepang lantaran dirinya pernah bermain di Liga Jepang. Justin Habner bermain sebagai pemain pinjaman di Serejo, Osaka. Oleh karena itu, dia sedikit mengetahui karakter permainan para pemain Jepang. Habner mengakui permainan dan pemain Jepang sangat berkualitas, bahkan tak sedikit pemain dari Jepang yang bermain di Liga Eropa. Menurut Justin Habner, pertandingan timnas Indonesia versus Jepang nanti akan diwarnai tekanan. Pasalnya, timnas Indonesia dan Jepang sangat membutuhkan kemenangan. Saya sudah merasakan Liga Jepang, jadi saya tahu level bermain mereka. Mereka suka bermain cepat dan kami sudah tahu soal itu. Tapi kami juga punya kualitas yang baik secara tim. Jadi, saya pikir tidak perlu takut menghadapi mereka meski mereka punya ranking yang lebih tinggi. Jadi, kami bisa menyamai permainan mereka dan kita lihat hasilnya nanti. Pemain Liga Jepang sangat bagus, mereka punya kualitas, mereka juga tampil di Liga Champions dan juga banyak yang main di Liga Belanda. Banyak tekanan karena mereka ingin menang di setiap laga. Tapi kami juga sama, kami memanfaatkan segala cara untuk bisa ke piala dunia. Kami bekerja keras untuk ambil kesempatan itu. Jelas Justin Habner. Bahan Kapten Timnas Indonesia akan kembali dipakai oleh J.I.J.S. Hal ini terjadi karena Asnawi Mangku Alam tidak dipanggil kesekuat Garuda. J.I.J.S. akan memimpin rekan-rekannya dalam pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Asnawi Mangku Alam adalah kapten utama Timnas Indonesia. Namun, backport FC asal Thailand itu tidak masuk dalam daftar pemain sekuat Garuda karena sempat mengalami cedera. Dalam beberapa pertandingan terakhir ketika Asnawi absen, ban Kapten Timnas Indonesia diberikan kepada J.I.J.S. Backport FC asal Italia itu telah memimpin tim sebanyak tiga kali, yaitu saat menghadapi Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Insya Allah J.I.J.S. Saya yang selama ini di tim karakter J, kepemimpinan J, menurut saya pribadi, dan juga tim semuanya. Coach Hintayung juga menilai J.I.J.S. yang paling layak untuk menjadi kapten di Timnas Indonesia. Ujar Manager Timnas Indonesia Sumarji Terima kasih telah menonton!